Akhirnya aku bisa santai. Hmm, apa itu? Kami di sini untuk nonton film. Tunggu, ada sesuatu yang terjadi di sini. Lihat. Menarik, pasti ada kuncinya di suatu tempat. Aku tidak melihat apapun. Aku punya ide di mana mereka berada. Yang ini punya emoji yang terlihat bagus. Itu berarti isinya juga bagus. Uh, beruang kami. Keren. Bagikan dengan kami. Tentu saja. Itu sangat lezat. Tapi kotak berikutnya punya peringatan yang tidak menyenangkan. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Uh, lemon. Sepertinya kita harus memakannya. Kita tidak punya pilihan. Aku khawatir tidak. Uh, sangat buruk. Sangat asam. Untung tidak ada lagi. Ada satu pintu lagi yang tertutup. Apa kita berani melihat apa yang ada di dalamnya? Aneh, itu kosong. Oke. Itu tidak mungkin. Biaran aku melihat lebih dekat. Dan aku, aku mau melihat. Ah, itu menyedot kita. Sepertinya tantangan baru saja dimulai. Semoga ini seru. Uh, banyak banget super menugas selera menunggu-ku. Fantastis. Lihat itu. Uh, aku kenyang, kan? Aku tidak bisa makan lagi. Eh, sudah si wajahmu. Terlalu lucu. Oh, tidak. Tidak mungkin aku makan bawang putih. Kamu harus. Itu aturannya. Baiklah. Tapi aku tidak akan lupa bahwa kalian yang nyuruh. Uh, tidak. Aku tidak bisa. Ini di luar kendali. Baunya sangat buruk. Lemah. Sungguh payah. Pilihanku untuk membuka ini. Aneh. Bagi vampir. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Hmm, sepertinya aku harus merubah jadi vampir sungguhan. Oh, itu terjadi. Aku vampir. Mundur. Oh, tidak. Aku tidak bisa menahan diri. Lola, sesuatu memberitahku bahwa kamu punya darah yang manis. Tidak. Tolong jangan. Tunggu. Bagaimana aku bisa lupa kalau ada bawang? Ini bisa mengusir vampir. Di sini, dona monster. Aku punya senjata aromatik untuk melawannya. Tidak. Jangan bawang putih. Tolong. Aku akan membalas kalian. Emang, kamu punya yang bagus. Ya, jadi aku duluan. Lihat ini. Locker berisi donat. Ada banyak banget. Kamu bisa makan semuanya. Tentu saja bisa. Enak. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Kalau begitu, aku mau duluan dan membuka milikku. Ini makanan kucing. Apa aku terlihat seperti anak kucing? Ini menjicikan. Aku tidak akan menyentuh itu. Aku tidak mau. Pokoknya tidak mau. Pilihkan lagi Austin, tantangan adalah tantangan. Semoga saja ini lebih baik dari yang aku bayangkan. Ini mengerikan. Aku mulai terlihat seperti anjing. Dan terdengar seperti itu juga. Kalian tahu? Aku mulai menyukai rasa ini. Lihat, dia berubah. Austin, kamu harus berhenti sekarang. Aduh, aku baru saja mulai. Aduh, dia meneteskan air liur di padaku. Aku tidak. Kamu tidak boleh menjelatku. Apa Austin mau donat? Ambil ini. Ide yang bagus. Dan sekarang aku bisa melihat apa yang aku dapat. Hmm. Apa yang aku harus lakukan dengan ini? Aku punya ide. Apa-apaan ini menjauhlah dariku? Itu sangat mengganggu. Bagaimana kalau mendapatkan hidungmu? Hentikan itu sekarang. Austin kembali. Kamu lagi? Bukan masalah besar. Aku tahu apa yang harus aku lakukan denganmu. Haha, dia tidak akan kembali. Apa yang kamu lakukan? Dia teman kita. Kemana kamu mengirimnya? Ya, aku juga sudah selesai denganmu, Emma. Mari kita mulai dengan kotak misteri. Kebetulan aku punya minuman bersoda. Itu luar biasa, tapi tidak ajaib. Oke, begitu adanya. Jadi sebaiknya aku minum. Rezat seperti biasa. Apa kamu melihat itu? Itu mengisi ulang sendiri. Ini ajaib. Keren. Sekarang aku punya persediaan soda yang tidak ada habisnya. Aku harus memastikan itu berhasil. Luar biasa. Mimpi jadi kenyataan. Oke. Semoga aku dapat sesuatu yang sama enaknya. Uh, aku suka nanas. Bingo. Austin, luangkan waktu untukku. Tidak masalah. Aku tidak akan kehabisan. Makasih. Sekarang kotongan bayi ini. Jangan khawatir, teman-teman. Sekarang aku punya minuman terlebih seperti yang ada di pantai yang indah. Aku bisa membiarkan kehawatiranku hilang dan bersantai sekarang. Emma, mulai dan buka lokermu. Aku lupa. Aku lupa. Oh tidak. Aku takut. Apapun kecuali ini. Aku tidak bisa menangani makanan pedas. Semoga itu tidak benar. Selesaikan dengan cepat. Oke, oke. Aku mulai. Ah, terbakar. Kenapa aku mendengarkan kalian? Dia benar-benar berjual. Aku lihat itu. Dan itulah kenapa aku akan membantunya. Kita harus padamkan api. Ah, terlihat saja membantu. Hanya dia yang bisa memberi tahu kita. Terima kasih, Austin. Bersiaplah untuk ronde berikutnya. Apa ini? Aku seharusnya dapat sesuatu yang fantastis, bukan ini. Haha, istirahat yang sulit. Aku pasti salah. Baunya lumayan enak. Oh, wow. Ini luar biasa. Ini Nutella. Yum. Kamu sangat berantakan. Dia tertutup kotoran. Berhenti mencemaskanku. Austin, lebih baik buka kuncimu. Oh, tidak. Ikan besar. Kamu siap menelannya? Lakukan semuanya. Dia sangat berlendir. Lakukanlah. Aku tidak bisa melihat ini. Aku agak mual. Aku melakukannya. Dan itu mengerikan. Emma, giliranmu. Pertama, mencari tahu apa yang aku dapat. Menarik. Cat dan kuas. Dan kertas dengan orang di atasnya yang harus aku warnai. Mungkin juga... Aku seorang seniman. Wajah Austin jadi merah sekarang. Tolong aku. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Aku punya ide bagus. Aku bisa melukis kalian berdua. Kenapa kamu melakukan ini? Ini sesik banget. Aku lupa kalau dulu aku suka main cat. Hentikan. Kesini. Tinggal kan aku sendiri. Catnya terlihat bagus untukmu. Emma, kenapa kamu tidak mulai? Oke. Kacamata? Jadi apa yang membuat mereka istimewa? Wow. Aku belum pernah melihat yang ini sebelumnya. Apa yang kamu lihat? Beritahu kami. Semua jawaban di dunia. Aku jadi pinter sekarang. Dia akan membuat sesuatu. Kalian berdua akan menyaksikan peluncuran roket ke luar angkasa. Siap? Tiga. Dua. Satu. Lepas landas. Bravo. Kami sangat bangga padamu. Makasih semuanya. Itu semua berkat ini. Sekarang aku tidak sabar untuk melihat apa yang aku dapat. Lusinan Kit Kat. Dan ini memang permana favoritku. Favoritmu ya? Aku punya rencana untuk membantumu. Lola, aku akan membuat sesuatu yang bisa membuatmu makan lebih cepat. Ilmuwan kita melakukannya lagi. Menarik apa yang dia buat. Selesai. Ini adalah jalur coklat 500. Permen akan datang tepat untukmu. Oh wow, itu berhasil. Ini sangat nyaman. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya. Uh-oh. Tes matematika. Bagaimana aku bisa lulus? Aku belum belajar. Austin, fokuslah dan selesaikan ujiannya. Aku tidak ingat apa-apa. Dan kamu, Nona, berhenti makan permen. Kembalikan itu. Lihat, Austin. Ini mudah. Jawabannya adalah lima. Makasih. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu. Di sini kamu perlu membagi, mengalihkan, kemudian dikurangi. Kacamata Magis dilarang selama ujian. Dia yang terburuk. Apa yang aku lakukan? Ini mengerikan. Mike di sini adalah seniman yang menginspirasi, tapi juga guru yang brutal. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hasil dari muridnya. Siapapun yang melukis paling bagus, permen taksasa ini boleh mengambil sebagai hadiah. Waktumu 30 detik. Mulai. Potesan kami bukan pemula dan membuat sekece sebuah kak coklat bukanlah tantangan sulit bagi mereka. Maka mereka akan bersinar di sini. Aku yakin. Pekerjaan sedang berlangsung. Pensil, cat, dan swidol semua siap membantu mereka. Dan semuanya kelihatan bergantung cukup lancar. Seandainya semua sesederhana itu. Pahami dengan lebih baik kenapa ini disebut tantangan. Jess yang malam memutuskan untuk mulai dari awal. Tapi waktunya berlawanan dengannya. Gak yakin dia bisa menyelesaikannya? Oh, mari kita lihat. Tunjukkan hasil karya kalian. Sebenarnya tidak ada kontes di sini. Maaf, Jess, tapi lukisan Rahel jauh lebih bagus. Buk tangan untukmu, manis. Artinya Rahel dapat satu dan Jess a nol. Tapi kita baru aja mulai. Keduanya bersiap untuk mencoba lagi tantangan hari ini. Apa selanjutnya? Ya, Mike tidak membawa kotak iPhone tanpa alasan. Itu milikku. Aku harus menang. Tidak aku. Letakkan kuasmu di mulutmu. Girls, jam sudah berdetak. Jangan panik. Bersiaplah dan lakukan. Masih ada waktu tersisa. Aku suka banget nonton artis di tempat kerja. Sangat memuaskan. Apa itu? Hujan? Kaos kaki? Betulkah? Oh, tidak. Itu juga tidak bersih. Menjijikan. Hei, makasih sudah menemukan kaos kakiku. Waktu habis. Wah, itu cepat banget. Ayo lihat apa yang kamu punya, Nona-Nona. Jess melukis sesuatu. Dan lalulah Hel yang tampaknya menjadi pemenang sekali lagi. Kerja bagus, Rahel. Kamu tidak terlalu. 0 dan 2 Trend sudah terbentuk, Jess. Setelah memilah-milah, Mike tampaknya punya ide lain. Mari lanjutkan kontesnya. Emas batangan? Sungguh? Apa itu asli? Apakah Doli Naminsku siap? Hmm, kalian punya waktu 40 detik untuk melukis batak emas ini. Kitu mundur, dimulai. Lihat mereka. Aku berkeringat cuma melihat mereka berdua bekerja. Tangan mereka baru saja terbang ke sana kemari. Sayangku. Hmm, coba lihat itu. Jessica rupanya belajar dari pengalaman dan kali ini dia siap meningkatkan permainan. Lumayan. Hmm, lumayan. Bagaimana kabarnya? Hmm, aku khawatir kalian kehabisan waktu. Tunjukkan hasilnya. Tuh, masalahnya kalian ada di dalam detail. Dan Jess pasti sudah melakukannya. Rahel, kemenangan beruntunmu sudah berakhir. Sekarang semakin menarik, guys. Jess 1 Dan Rahel 2 Hmm, apa dia yang melupakan kita? Apa kita sudah selesai? Halo? Selesai? Bentar, aku cuma menikmati lagu. Bagaimana dengan tugas selanjutnya? Lukuslah gambar kecil ini. Kalian punya waktu 40 detik untuk melakukannya. Jadi, 1, 2, 3, mulai. Mereka sekarang kewalahan saat bekerja. Tidak ada yang bisa merusak fokus mereka. Ya, semoga saja. Siapa yang tahu? Lukus saat ini masih berjalan lancar. Oh, apa itu? Ular! Serangga! Ini sudah kelewatan, Mike. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada kami? Kamu tidak malu? Bagaimana kita bisa jadi kreatif dengan semua ini? Eh, sadarlah kalian berdua. Oke, aku terpaksa bertanya, tapi tunjukkan apa yang kalian buat. Sekali lagi, tidak ada yang bisa berdebat tentang siapa pemenangnya. Jess, meskipun ada gangguan, lukisanmu cukup bagus. Rahel? Fobia serangga ya? Masih banyak lagi yang akan datang. Tidak perlu cemberut, Rahel. Mereka sekarang seri. Tantangan ini memanas. Siapa yang mau lanjut? Jess, apa yang kamu mainkan? Oh, ini cuma jadi definisi dari pelaku yang tidak positif. Tapi Mike ada di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa ada tugas lain yang harus diselesaikan. Nutella dalam 30 detik. Mulai. Ayo, inspirasi akan segera tiba. Biasanya ada keanggunan dan keindahan dalam diri seorang pelukis. Tetapi tantangan ini membuat Rahel dan Jessica kehilangan akal. Siapa lagi yang menunggu hasilnya? Apa-apaan ini? Ini untukmu. Uh, kotor. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Girls, jamnya. Berhenti main-main. Uh, aku khawatir ini adalah ayunan kegagalan bagi kedua kontestan kami. Mungkin menyebutnya modern atau interpretasi avant-garde? Hey! Mike kurang tersen. Aku menyebutnya. Mike telah menolak kedua gambar tersebut. Tingkul Lumi juga. Memohon tidak membantu kasusmu, Nonat. Ternyata babaknya tidak akan dihitung. Lihat Rahel. Menurutmu apa yang terjadi? Siapa itu dan apa yang dia pegang? Hmm, itu akan jadi topik yang baru. Dan tepaknya sangat rahasia untuk babak ini. Jadi, mari kita intip. Tumpukan uang. Kamu pasti bercanda. Wow! Kamu harus membuat sekesa ini dengan uang dalam 40 detik. Aku akan mulai jika jadi kamu. Tidak main-main. Siapa yang mau menyebabkan berapa sebenarnya isi tas itu? Tidak, sebaiknya jangan buang waktu untuk itu sekarang. Pemenang yang punya banyak waktu untuk menghitungnya nanti. Mundur. Ah, menyingkir dariku. Ayolah, jangan bercanda. Hmm. Dan dalam sekejap mata, waktunya habis. Mike harus melihat hasilnya, tapi aku khawatir dia tidak punya banyak waktu untuk memutuskan. Karya besar Jessica yang berantakan belum bisa dihancurkan. Ya, kamu tahu itu bukan salahmu. Tapi skornya 2, 3. Sekarang. Apa itu yang berkilau dan bersinar? Benda ini keluar dari dongeng. Aku lagi. Dan keindahan raksasa ini adalah hal berikutnya yang perlu kalian lukis. Kalian punya setengah menit untuk melakukannya. Ini bukan permainan anak-anak. Dengan taruhannya, emosi yang tinggi memanas. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana mereka berharap bisa melukis batu itu di atas kertas. Oh-oh. Ketakutan kecil itu adalah hal terakhir yang mereka berdua butuhkan. Jadi mereka mencoba yang terbaik untuk mengabaikan hantu dan botol semprotnya. Tapi itu hanya akan membuat mereka lebih baik. Dan detik-detik terakhir berlalu. Hei Jess, tidak senang? Oh, Rahel telah membuat Wauza lagi. Dan Mike sangat setuju. Pemenang kami sedang berjalan di samping pecundang cemurut. Tidak ada yang kurang di sini. Rahel menang telak dengan skor 4-2. Hmm, permainan yang bagus. Rahel? Kamu bisa membawa hadiah ini? Aku kira setelah telak ini kamu bisa melakukan apa saja. Jess, jangan sedih. Siapa tahu mungkin kamu akan mengalahkannya lain kali. Dan tentu saja masih ada hadiah hiburan untukmu. Dan ini dia. Tantangan ini tidak boleh dianggap enteng. Tak terduga, menghibur, dan berlapis-lapis. Semua itu dan lebih banyak lagi ada di tangan-tangan terbaru kami. Dalam beberapa menit ke depan kamu akan tersenyum lebar. Bersiaplah untuk sesuatu yang terlupakan. Satu kue? Dikit banget. Tidak mengesankan, kan? Hah? Ini tidak adil. Kamu punya banyak banget. Berhenti menatap makananku dengan mata lapar itu. Baiklah, aku akan makan milikku. Hmm, rasanya enak. Wow! Membawa aku ke surga ketujuh. Maaf, aku mau ambil satu lagi. Hah? Hei, aku tidak pernah setuju untuk itu. Frosting krim selalu jadi bagian favoritku. Bagaimana kalau aku mengumpulkan semuanya? Lumayan, lumayan. Sekarang aku akan menyusun semuanya jadi menara manis. Wow! Hampir tidak cukup. Aku membutuhkan lebih banyak lapisan. Semakin tinggi, tapi ini belum jadi gedung pencakar langit. Seratus. Misi selesai. Astaga, aku ingin orang yang seperti itu. Teruslah bermimpi. Ciptaan yang luar biasa ini adalah milikku. Wow! Oh, ayolah. Minta dikit aja. Hah! Itulah yang kamu dapatkan, Jacob. Dan inilah yang aku dapat. Yum! Wow! Itulah yang aku sebut makanan hangat. Itu menyeram, kan? Aku tidak mungkin makan semua cabai ini. Sepertinya kamu tidak punya banyak pilihan. Wow! Aku senang aku dapat banyak spageti dan hanya satu cabai kecil. Tapi, itu lebih dari cukup untuk menyalakan api. Selamatkan aku, spageti. Nah, apa itu membantu? Apa yang kamu tertawakan? Kamu punya porsimu sendiri. Ayo makan. Baiklah, aku akan membantumu. Oh, man! Astaga, makasih. Baiklah, doakan aku beruntung. Sepertinya sesuatu yang buruk terjadi. Api! Susie, bantu aku! Makasih. Kamu adalah teman yang baik. Itu bukan apa-apa. Lihat apa yang aku bisa lakukan sekarang. Mengesankan. Bagaimana dengan sisanya? Wow, Pringles. Kesukaanku. Punyaku juga. Ah, aneh. Ini kosong. Ada lubang di basarnya. Oh. Senang kamu menemukan porsimu. Dan aku harap aku juga. Oh, man! Tidak ada apa-apa di sini. Hanya ada tombol merah. Boleh aku nyobain satu aja? Aku kira tidak. Ih, sangat serakah. Sepertinya aku harus menekan tombol ini. Tidak ada yang terjadi. Sepertinya tombol ini rusak. Oh, man! Apa yang kamu lakukan, Jacob? Aku menyebabkan longsoran keripik. Oh, man! Kamu baik-baik saja. Semuanya baik. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Untung sudah selesai. Oh, man! Apapun, kecuali brokoli. Ini mengerikan. Ini luar biasa. Aku tidak bisa melihat semuanya. Aku tidak tahu bagaimana kamu akan makan semua itu. Ini tidak mungkin. Kamu harus membuatnya mungkin. Pohon kecilku di kedekat hutamu terlihat lumayan. Jadi, aku akan melakukannya. Baiklah. Aku tahu bagaimana membuat ini lebih mudah. Halo, gergai di besit. Aku menebak hutan ini. Hei, hati-hati. Maaf, aku beneran menyukai itu. Oke, setidaknya sekarang sudah gampang digigit. Dan sedotan besar ini akan membantuku mempercepat proses makan. Tinggal sedikit lagi. Wow, kamu jadi manusia vakum. Oh, brokolinya macet. Maaf, itu kecelakaan. Kenapa aku cuma dapat sedikit makanan? Karena keberuntungan menempel pada aku hari ini. Seperti biasa, aku harus membuat yang terbaik dari yang diberikan. Hmm, untungnya ini enak. Lihat ukuran gelembung yang bisa aku tiup? Dengar, kamu belum melihat apa-apa. Aku harus mengajarimu cara melakukannya. Banyak banget permen karet. Hore, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Sekalian masukkan semuanya ke mulutku. Sepertinya tidak menyenangkan. Tidak peduli, tata kerama bukan untuk tantangan ini. Ini dia yang besar. Bersiaplah. Wow, aku harus mengukurnya. Aku kehilangan keseimbangan. Susi, kamu meletuskan belembungku. Tapi ternyata lucu. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Kamu punya banyak banget. Jadi kamu melihat itu juga? Aku kira aku lagi mimpi. Ini seperti mimpi buruk bagiku. Aku cuma dapat satu donat. Tapi kalau aku menambahkan krim kocok, ini akan memperbaiki keadaan. Dan ditambahkan saus coklat juga. Sempurna. Sambil menambahkan topping, aku akan memeras mustard ini. Aku siap tenggelam dalam mahal karya kuliner ini. Kenapa pedas? Rasanya aneh. Aku perlu mencucinya dengan sesuatu. Kamu sudah merasa lebih baik, kan? Itu artinya aku bisa mulai. Oh, ini sangat lezat. Aku sudah makan banyak donat dan masih banyak banget yang tersisa. Aku akan bermain dengan makananku. Aku sudah lama ingin belajar sulat. Apa yang kamu katakan, Susi? Maaf, pendengaranku kurang baik. Ya ampun, kamu terlihat sedikit. Tua, Jacob. Coklat? Aku sudah menunggu ini sepanjang waktu. Oh, dan itu penuh dengan kue. Yum. Cukup. Lihatlah di sini. Pernahkah kamu melihat seratus batang coklat di satu tempat? Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan membuat saus coklat terbaik di dunia. Kita akan mencoba 30 detik. Selesai. Oh, itu ular. Singkirkan dariku. Tenanglah. Ini cuma mainan plastik. Oh, man. Sayang sekali kamu tidak menyukai leluconku. Tapi lanjut lagi dari satu hal baik ke hal berikutnya. Coklatnya banyak banget. Luar biasa. Kamu tidak tahu betapa bagusnya ini. Kamu dapat kumis dari itu. Aku menyukainya. Apa pendapatmu tentang video berlapis kami? Kamu suka, kan? Maka jangan buru-buru untuk mengklik video lain. Selesaikan video ini lebih dulu. Kami jamin mereka akan membuatmu tersenyum lebih lebar lagi. Sama seperti semua video kami yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa.